coba kalau misalnya salah satu PT yang terbesar di Indonesia, berbuat salah gak ada yang berani, elahkan negur jamin, kepala saya jaminannya gak ada yang berani, diam sebuah bahasa, tidak boleh ada kalian saya, tidak boleh ada penambangan hentikan, udah gitu aja pimpinan, izin tunggu dulu saya lagi ngomong sabar itu aja masih di kawasan berhutani ada galian segini kan gak benar buat ayah patuhannya yang keras lah kalau perlu cabut-cabut izinnya, udah sama cabut tak hutan yang sudah terlanjur dibuat oleh orang yang membuat kawasan perkebunan gitu kan, yang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun menikmati sebuah areal tanah gratis hanya dengan diramba ditanamin berbagai tanaman perkebunan menikmati uang dalam setiap tahun tanpa bayar pajak tanpa memberikan tanah pengganti jangan sampai nanti dikasih angka lebih rendah dari ini gitu loh artinya bahwa kita terus-terusan memberikan konvensasi dalam bentuk kebaikan negara pada orang-orang yang sejak awal tidak berniat baik bagi negeri ini kita ini kebiasaan orang yang tidak punya niat baik bagi negara terus-terusan oleh negara dipasilitasi dan diberikan kemudahan-kemudahan nah ini menjadi catatan penting kita sehingga tentang keterlanjuran pimpinan tadi sudah ada di dalam laporan kami tapi intinya ini terkait dengan yang hasil temuannya BPK jadi PP24 keterlanjuran itu sudah ditegaskan di dalam undang-undang jadi ada perlakuan denda terhadap keterlanjuran itu pun sudah diperiksa oleh BPK dalam kamus bahasa Indonesia keterlanjuran itu apa keterlanjur maling kalau cuma 1-2 hektare keterlanjur itu wajar tapi kalau sudah jutaan hektare itu bukan bukan keterlanjuran tetapi perbuatan kriminal ini loh ini kan konsultasinya sekjen sama Priman Subagio sama Balek ya tak harusnya kan paling tidak tidak ada keterlanjuran mana ada kecuali oh lebihnya 1 hektare 2 hektare itu terlanjur nah kalau sampai 3 juta hektare bukan terlanjur ini disini saya juga jelas pasca undang-undang CK dan PP23 tahun 2021 kewajiban pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan di provinsi kurang kecukupan kawasan hutan kewajiban penyediaan kompensasi diganti PNBP kalau dulu ya kalau dulu kalau saya bangun kebun sawit di Sumatera Selatan itu 1 banding 2 tukar menukar tukarnya kemana ke Bangka Belitung karena waktu itu Bangka Belitung masih satu kesatuan menjadi Sumatera Selatan berapa lahannya 1 hektare paling 1 juta 2 juta maka sebagian besar di Bangka Belitung untuk kawasan hutan karena tadi tukar menukar kalau disini kan besar PNBP kompensasi yang harus dibayar sesuai usulan dari KLHK ke KemenQ sebesar 11.500.000 sampai dengan 15.500.000 sesuai dengan status hutan dan regional suat dari Biro Keuangan nomor 99 2021 kemudian lagi RAHL berapa sih RAHL itu minimal 17.500.000 kalau kita hitung misalnya pengusaha tadi yang nakal tadi yang katanya terlanjur itu terlanjur terlanjur membayar 15 juta ini aja 17.500.000 itu sekarang gak mungkin dapat sudah yang bagian RAHL siapa siapa di bejainnya coba jawab berapa berapa oke kita hitung rata 18.000.000 kalau ini pengusaha dihitung bagi tengah tadi 11.500.000 dengan 15 anggap 13.000.000 berarti pemerintah nombok 5.000.000 udah nombok 5.000.000 kehilangan tanah lagi coba gimana nanti dalam kesimpulan apa tolong dimasukkan saya minta ditinjau ulang ini saya gak mau saya gak mau negara diugikan itu aja kita ini begini harus punya jiwa nasionalis lah kasihan negara ini kalau kita semua mau begini jangan lah kita lagi prihatin negara kita kena covid pemerintah presiden itu gak bisa tidur tiap malam setiap tahun berapa triliun mengeluarkan uang demi keselamatan nyawa rakyatnya tapi masa orang sudah ngambil lahan paling 13 juta 14 juta sehektare lahannya hilang baldi masukin nanti dalam kesimpulan rapatnya ya saya minta berkeadilan disamping PNBP kalau perlu kena biaya lagi anda sudah menggunakan lahan hutan untuk sawit berapa tahun 10 tahun misalnya ya kan sekali satu tahun berapa dendanya yang kedua yang namanya hutan dibangun kelapa sawit tidak membayar PBB alas haknya apa membayar PBB tanahnya bukan tanah dia ya kita mesti fail lah mungkin LHK sama komisi 4 kita mitwa kita sejalan sama-sama ingin membangun negara ini dengan baik ya ayo kita konsekuen coba kalau misalnya salah satu PT yang terbesar di Indonesia berbuat salah gak ada yang berani elah kenegur jamin kepala saya jaminannya gak ada yang berani diam sebu bahasa itu loh ayo lah mulai sekarang kita sama-sama saya juga bilang sama Rau ini kalau ada apa-apa ajak saya kalau ada masalah yuk gak berani ajak saya ajak anggota komisi 4 yang lain itu aja saya juga bilang sama Pak Wieratno ada masalah ayo sama-sama iya kan jangan sampai seperti hari yang lain kemarin saya bilang sama Rau ini ini orang Rusia kurang ajar berani maling kayu di negara saya dalam laga so jagoan tangkap itu aja jadi jangan jangan ada takut lah kalau kita untung negara dan bangsa ini Bumentri saya juga bingung kok perhutani membuat galian C ini akal sehatnya dimana pinjam pakai izin pinjam pakai boleh gak boleh tetapi hanya untuk galian C malah berusak lingkungan ini loh coba logikanya dimana itu loh gak habis PQ saya nanti ada gunung batu dipehutani sewakan sama masyarakat kerjasama sama pengusaha diambil tambang batunya begitu hutannya sudah habis selesai ditinggal gak ada urusan sama dia lagi ini kan gak bener dibuat aja Bumentri peraturan yang kelas tidak boleh ada galian C tidak boleh ada penambangan hentikan udah gitu aja pimpinan izin tunggu dulu saya lagi ngomong sabar itu aja di masa di kawasan berhutani ada galian C ini kan gak bener buat tapi patuhannya yang kelas lah kalau perlu cabut cabut izinnya udah kerjasama cabut masalahnya setelah kalau hanya di atas boleh nah kalau sudah di atas di bawahnya masih ada batu kan gak akan digali terus terus seperti apa kasusnya nanti seperti apa dapilnya pahanan ini lampung timurnya betul lah Pak Hanan semua gali pasir sudah menjadi lubang yang sangat besar ditinggalin oleh pengusahaannya wassalam kan kasihan anak cucu kita tuh akan datang kasihan melihat situasi seperti ini terima kasih